Dalam penanggulangan COVID-19 di kota Sukabumi, mulai mempersiapkan alokasi vaksinasi yang akan dilakukan, rencananya pada tanggal 23 Januari nanti. Saat ini sebanyak 38 petugas kesehatan telah diberikan pelatihan oleh Kementerian Kesehatan sebagai vaksinator COVID-19. Pemberian vaksin tahap pertama diberikan kepada tenaga kesehatan dan pegawai kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit. Pemerintah telah mengalokasikan 4.039 orang untuk mendapatkan vaksinasi. Untuk pemberian vaksinasi dilakukan di 23 tempat, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jurubicara Satgas COVID-19 kota Sukabumi, Wahyu Handriana, mengungkapkan hingga saat ini jumlah pasti penerima vaksin masih dalam pendataan. Untuk nantinya masyarakat akan mendapatkan vaksinasi. Saat ini yang pertama adalah untuk tenaga kesehatan. Vaksinasi COVID-19 yang kemungkinan akan dilaksanakan kurang lebih di akhir bulan Januari. Di akhir bulan Januari antara tanggal 20 sampai tanggal 23. Hari ini kami masih dalam tahap pendataan. Masih kita pendataan. Alokasi yang diberikan kepada kota Sukabumi adalah sebanyak 4.039. Orang yang akan dilaksanakan vaksinasi tahap awal yaitu kepada nakes dan penunjang. Jadi seperti bagian pendataan, laboratorium, radiologi, itu adalah bagian penunjang. Sampai ke bagian-bagian seperti kebersihan di rumah sakit. Itu juga akan diberikan prioritas untuk pelayanan pemberian vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh. Maka idealnya seluruh warga harus mendapatkan vaksin. Namun jika kuota vaksin terbatas, maka akan dilakukan skala prioritas seperti usia dan resiko warga penerima vaksin. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!